Kalau kita kemarin membaca ya apa yang dipaparkan oleh ekonominya dari OECD, ada satu hal yang saya kurang sepakat ya. Salah satunya adalah ketika kinerja ekspor Indonesia ke Asia itu mengalami pelemahan, maka kita akan terkena dampaknya. Nah kita perlu melihat bahwa struktur ekspor itu penting di Indonesia, tapi struktur yang paling besar itu masih konsumsi dalam negeri. Ya artinya dampak eksposur, walaupun Asia ini mengalami penurunan, China mengalami penurunan, memang ada dampak. Tapi sebenarnya kita masih bisa melakukan penetrasi yang lainnya. Contohnya misalkan, ada fenomena ketika perang dagangnya ini semakin menguat, tarif kedua negara ini saling naik ya, Amerika dengan China, ternyata ada perusahaan-perusahaan tekstil. Tidak semua, ada yang sakit mungkin karena mismanagement. Tapi ada juga yang performanya bagus, khususnya untuk orientasi ekspor pakaian jadi aparel itu ke Amerika Serikat. Ya misalkan seri teks, itu mengalami kenaikan yang saya kira cukup menarik ya. Kalau tidak salah, sampai kuartal 1 itu naiknya lebih dari 20% untuk tujuan ekspor aparel ke Amerika Serikat. Ada juga kemudian kasus-kasus yang sangat spesifik memang ya, tidak bisa kita generalisir per industri tapi sangat spesifik, bahkan per perusahaan. Ada yang kemudian orderan untuk sarung tangan kulit itu ke Amerika Serikat juga. Itu mengalami kenaikan yang cukup fantastis. Bisa diisi oleh kita ya? Bisa diisi karena ditinggalkan oleh produsen dari Cina. Nah ini yang kita bisa tangkap. Pertanyaannya adalah dari kemarin paparan Bank Dunia bahwa tidak ada satupun perusahaan yang relokasi di Indonesia. Mungkin tantangannya kita bukan menarik relokasi industri atau pabriknya pindah, tapi cukup basis produksinya yang kemudian dipindah ke Indonesia. Artinya apa? Perusahaan seperti seri teksnya sudah ada berpuluh-puluh tahun di Indonesia, ordernya yang naik. Tapi bukan berarti ada perusahaan Cina yang membangun pabriknya di Indonesia. Jadi kita harus melihat potensi-potensi tadi tanpa harus kemudian memaksakan relokasi. Karena relokasi itu butuh waktu, pembebasan lahan bisa sampai 8-10 tahun, baru kemudian bisa menggantikan produksi. Jadi yang kita tarik itu sebenarnya lebih ke arah basis produksinya, bukan relokasi industri-nya. Agar ini tidak berakhir sebagai sebuah desain atau angan-angan, bless in disguise, memanfaatkan berkah di tengah bencana yang terjadi di tingkat global ini, sepertinya apa yang harus segera kita maksimalkan dan kita segerakan. Karena sepertinya hanya berakhir dengan wacana saja bahwa sebenarnya ada bless in disguise loh, kita bisa memanfaatkan ruang-ruang kos yang bisa diisi oleh market kita. Dari teksi, bahkan kemarin juga kita berbicara mengenai swasebada daging babi yang sebenarnya juga bisa kita maksimalkan, mengisi kekosongan market tadi. Saya kira begini, saya kira yang tidak connect di Indonesia ini adalah antara moneter dan fiskal. Jadi dari sisi moneter, Bank Indonesia beberapa kali memangkas suku bunga. Pengennya adalah pertumbuhan kreditnya bisa lebih baik dan kemudian nanti memboosting sektor real. Nah tapi di sisi yang lain, fiskal ini yang perlu kita kemudian lebih manage. Kenapa? Karena moneter sudah bekerja dengan memangkas suku bunga, tapi fiskal dalam hal ini adalah insentif fiskal, itu tadi insentif fiskalnya masih terlalu umum, kemudian masih menarik investasi yang baru masuk. Bisa bayangkan, momentumnya sudah lewat. Jadi investasi yang baru masuk mungkin 3-5 tahun, bahkan lebih daripada itu baru kita bisa melihat hasil produksinya. Sementara kan perang dagangnya di depan mata. Jadi saya kira desain insentif fiskalnya, perpajakan itu lebih spesifik. Tadi kalau ada suatu perusahaan yang mengalami kenaikan order, tidak terjadi relokasi tapi kenaikan order atau basis produksinya naik, sehingga ini harus dibantu dengan misalkan mulai dari PPH badannya, untuk bea masuk, untuk impor bahan bakunya. Kalau untuk bahan baku tidak apa-apa. Dan kemudian yang ketiga bisa jadi misalkan pemerintah memberikan subsidi atau diskon tarif listrik, tapi di jam sibuk. Bukan di jam-jam yang kemudian di luar jam sibuk. Untuk bahan baku tidak apa-apa. Terima kasih. Terima kasih.